Hei, selamat datang di Hex 6 Roo Bisa hanya jadi sukses kayak Alan, langsung aja kalian subscribe channelnya karena disana dia bakal kasih tau semua cara untuk meraih kesuksesan Bahkan dia bakal ngajarin kalian semua bagaimana dia mendapatkan uang dan juga cara dia menggunakan uangnya Jadi nunggu apa lagi? Langsung aja klik link di description dan subscribe channel Alan sekarang Di 6 Roo kali ini gue bakal bahas sesuatu yang cukup menarik apalagi nih ya khususnya buat kalian semua yang punya peliharaan di rumah Entah itu anjing atau kucing karena gue sendiri juga punya peliharaan yaitu 2 kucing di rumah So ini bakal menarik banget buat dibahas Nah yang gue bahas ini adalah apakah benar hewan peliharaan seperti anjing atau kucing itu bisa melihat hantu? Nah ini dia Jadi nanti di setiap room yang akan gue bahas itu akan ada video-video yang memperlihatkan bagaimana anjing atau kucing mungkin ya Yang mereka ini berperilaku aneh karena melihat sesuatu yang kemungkinan itu hantu Bahkan nanti bakal ada penampakan Oke jadi ikutin aja stay tune sampai akhir di video ini dan langsung aja Room Number 1 Di room yang pertama ini gue bakal bahas dulu nih ya sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada Apakah benar sebenarnya kucing dan anjing ini bisa melihat hantu? Oke? Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli biologi dari University London Menjelaskan bahwa hewan-hewan seperti anjing dan kucing itu memiliki mata yang bisa melihat spektrum sinar ultraviolet atau UV Kemampuan untuk melihat cahaya dan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu Berfungsi untuk mencari makanan dan menghindari predator Nah di lain sisi menurut sebuah website bernama Ghostop Untuk dapat melihat atau menangkap hal-hal yang bersifat supranatural Para pemburu hantu memerlukan sebuah alat yang harus dilengkapi di kameranya Yaitu alat infra merah dan penangkap sinar UV Nah menurut website tersebut juga hantu itu katanya punya warna yang berbeda Kalau dilihat dengan kamera yang dilengkapi dengan infrared dan penangkap sinar UV Nah dari dua sumber tersebut ada persamaannya nih Dimana ternyata kucing dan anjing itu matanya bisa menangkap sinar ultraviolet Sedangkan kamera yang dibutuhkan untuk dapat menangkap hal-hal supranatural Itu juga harus dilengkapi oleh kamera infrared dan penangkap sinar UV Nah ini dia berarti bisa dikatakan bahwa Kucing dan anjing berkemungkinan untuk dapat melihat makhluk supranatural Oke itu adalah menurut artikel yang gue baca di internet So apa aja nih video-video yang menunjukkan bahwa Mungkin kucing dan anjing itu memang benar-benar bisa melihat hantu Nah di room kali ini kalian bakal melihat sebuah video yang menurut gue akan cukup aneh dan creepy So kalian siap-siap aja Pengunggah video ini mengatakan bahwa dia merasakan ada hal aneh di rumahnya Karena dia sering mendengar hal-hal atau suara-suara yang entah asalnya dari mana Suara-suara ini muncul tidak hanya di malam hari tapi juga di siang hari Selain itu juga ada hal-hal aneh yang lain Seperti misalnya saat pemilik rumah pulang Dia selalu menemukan pintu loteng rumahnya Itu keadaannya terbuka Padahal dia waktu keluar rumah pintu itu tertutup Dan tidak ada satu orang pun di dalam rumah Kecuali kedua anjingnya Nah ini dia yang menambah keanehannya Karena kedua anjing dari pemilik rumah tersebut Itu sering berperilaku aneh Bahkan kadang-kadang ketakutan sendiri Nah karena hal-hal tersebut Si pemilik rumah merasakan ada yang aneh dan sebagainya Kemudian dia berinisiatif untuk meninggalkan kamera Dengan keadaan menyala saat dia keluar rumah Jadi dia ingin merekam apa yang terjadi di rumahnya Dan kamera itu diset menghadap ke pintu loteng rumahnya Nah sebelum pergi Si pemilik rumah juga menyalakan radio Agar para anjingnya itu bisa tenang gitu Jadi untuk menenangkan para anjingnya Nah apa yang dia dapatkan dari kamera tersebut Ini dia Gimana? Udah mulai tegang? Kita lanjut dulu Room No.3 Seorang youtuber bernama Mike Jameson Mengklaim bahwa rumahnya dihantui oleh suatu sosok roh Dan kemudian suatu malam dia sengaja melakukan sebuah eksperimen Dengan menggunakan sebuah alat pendeteksi frekuensi Yang dipercaya dapat menangkap suara roh Saat eksperimen dilakukan Anjing Mike terus menerus menatap ke arah tangga basement rumahnya Dan anjing tersebut terlihat gelisah dan ketakutan Setelah beberapa saat Kemudian alat tersebut mulai mengeluarkan suara yang aneh Dimana suara tersebut seperti menyebutkan nama Mike Mike? Ya apa kabar man? Udah bilang nama saya Tidak lama kemudian Anjing Mike mulai menuruni tangga Dan berhenti seakan dia melihat sesuatu di depannya Dan Mike justru malah meminta roh tersebut Untuk naik ke atas dan menunjukkan diri di kamera Dan mulailah muncul sesuatu di kamera yang Mike sebut dengan Orbs Beberapa saat kemudian kamera tiba-tiba kehilangan fokusnya Dan anjing Mike berlari ke arah basement Dan alat tersebut berbunyi lagi Losing fokus Losing fokus Losing fokus Oh my god Wow dude See Room number 4 Seorang youtuber bernama Clark sedang bermain dengan anjing barunya Yang bernama Zoe Clark terus merekam Zoe karena ya itu anjing barunya Dan dia menikmati bermain dengan anjing barunya Sampai tiba-tiba anjingnya mulai bertingkah aneh Dia menatap salah satu sudut ruangan terus menerus Seolah-olah dia sedang melihat dan memperhatikan sesuatu disana Tidak hanya sampai disitu Zoe mulai menggeram dan perlahan mundur Apa kau benar-benar? Seakan sesuatu yang dilihatnya mulai membuatnya takut Dan saat dilihat oleh Clark tak ada apapun disana Tingkah aneh dari anjing tersebut ternyata tidak hanya terjadi di hari itu saja Hal itu terjadi selama seminggu Di tempat yang sama Di sudut ruangan yang sama Dan bahkan Zoe mulai menggonggong Nah karena di video-video hacks yang sebelumnya Itu banyak banget di komen Selalu menerangkan bahwa Disini ada ini disini ada ini dan sebagainya Kalian bisa gak kasih tau ke gua Apa yang sebenarnya dilihat oleh Zoe Di video kali ini bakal menarik banget Karena ada sesuatu yang terekam Dan itu udah pasti menarik banget Gua gak tau itu beneran atau enggak Tapi itu menarik banget Dan dia menceritakan saat dirinya mengajak anjingnya keluar rumah Untuk jalan-jalan dan bermain di sebuah lapangan Anjingnya tiba-tiba melakukan sesuatu yang aneh Si anjing ini lari-lari sendiri Dan lompat-lompat sendiri Seakan anjing ini sedang bermain dengan seseorang Nah karena Matt bingung Dia terus merekam anjing tersebut Dia terus merekam menggunakan HPnya Sampai akhirnya tidak disangka Sesuatu yang cukup menarik yang tadi gua bilang Itu tertangkap kamera Gimana? Kalian dapet yang gua liat? Ya kalo kalian belum dapet gua ulangin sekali lagi Ternyata saat anjing tersebut berlari-lari Tidak sengaja Matt menangkap dengan kameranya Sebuah bayan putih Atau mungkin sebuah kabut tipis Sedang berjalan melewati anjing tersebut Dan Matt berkata bahwa asap tersebut terlihat seperti anak kecil Nah di video kali ini kalian siap-siap dulu Karena ini mungkin akan bikin kalian merinding juga Dan oke mulai awasin Anjing kalian atau kucing kalian mungkin sedang menghadap ke arah mana Seorang wanita baru saja pindah ke rumah baru bersama anjingnya Singkat cerita si wanita ini merasa bahwa di rumahnya ada yang aneh Karena dia sering mendengarkan suara-suara yang entah asalnya dari mana Bahkan si wanita ini juga merasa bahwa di rumah tersebut sering banyak benda-benda yang berubah posisi atau berubah tempat Sampai akhirnya karena dia merasa sangat khawatir dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut Dia memasang kamera saat dia tertidur di ruang tengahnya Dan inilah yang terekam Tiba-tiba saja bingkai lukisan di dinding jatuh dengan sendirinya Tapi yang aneh adalah sebelum bingkai itu terjatuh Anjingnya tiba-tiba saja bangun dan bersiaga Seakan anjing tersebut sadar adanya kehadiran sesuatu di ruangan tersebut Dan kemudian bingkai itu terjatuh Nah menurut kalian gimana nih? Anjing tadi itu sebenarnya bangun karena dia kaget bingkai itu jatuh Atau sebenarnya dia melihat sesuatu Karena kalau misal dikatakan anjing ini kaget Seharusnya dia terbangun dan bersiaga setelah bingkai itu jatuh Tapi permasalahannya anjing ini bangun persis saat bingkai itu bergerak Saat bingkai bergerak anjing langsung merespon dan kemudian bingkai terjatuh Nah itu tadi adalah 6 pembahasan Soal apakah anjing atau kucing itu dapat melihat hantu Ya by the way buat kalian ya yang punya peliharaan di rumah Mulai perhatikan peliharaan kalian Anjing kalian atau kucing kalian Mungkin mereka sedang berinteraksi Dan itu aja video kali ini Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe Dan yang terakhir Bye Ah It's behind you Now